Kita lanjut ke panelis berikutnya Halo Mbak Atika Yuanita dan Mas Angga Renadi Apakah Anda siap? Iya, selamat. Thank you Mbak Syera Jadi bisa langsung kita mulai? Boleh, silakan dimulai Iya, terima kasih selamat siang Rekan-rekan semua Perkenalkan saya Atika Saya adalah Ketua Perkumpulan Suwaka Saat ini saya bersama dengan Angga Jadi nanti untuk pemaparan Kami akan bagi dua Yang pertama, itu saya Untuk slide-nya Iya Lanjut Mas Nah, tadi saya sudah jelaskan Saya dan Angga yang akan memaparkan Untuk siang hari ini Dan bagi kawan-kawan yang belum tahu Jadi apa sih itu Suwaka gitu Jadi kami adalah suatu perkumpulan Bentuknya perkumpulan Yaitu Organisasi Masyarakat Sipil Yang telah bekerja sejak 2012 Untuk pemenuhan hak pencari Suwaka Dan pengungsi di Indonesia Jadi, dan kerja-kerja kami itu Terkait dengan pemberdayaan hukum Pemberian bantuan hukum Kampanye, advokasi Dan lain-lain terkait dengan hal itu Dan salah satunya juga yaitu Pemberdayaan hukum Jadi memberikan pendidikan HAM Bagi pencari Suwaka dan pengungsi di Indonesia Nah, pemberdayaan Nah, lanjut ke Apa sih yang latar belakangnya Pemilihan judul untuk Konferensi Nasional Pendidikan HAM kali ini Jadi, latar belakangnya adalah Mungkin banyak yang tahu Kalau misalnya kita pakai termen pengungsi Pengungsi yang banyak itu ada terkait dengan pengungsi Karena bencana alam gitu Tetapi termen ini kami gunakan Untuk lebih memperkenalkan juga Ada pengungsi lain gitu ya Yang mana biasanya dikonteskan Antara pencari Suwaka dan pengungsi Atau yang biasanya lebih dikenal dengan kata refugee Nah, pengungsi selama berada di Indonesia Itu memang banyak faktor kerentanan gitu Jadi, salah satu yang menjadi fokus kerja Kami adalah terkait dengan kerentanan Mereka terkait hukum Jadi, semakin lama di sini Mereka akan Akan berdampingan gitu ya Dengan hukum-hukum di Indonesia Dan tidak terkecuali mereka akan mendapatkan Mungkin bersinggungan juga dengan hukum Entah mereka sebagai korban Sebagai saksi Atau bahkan sebagai pelaku Nah, makanya saat ini Suwaka berupaya melakukan pemberdayaan hukum Untuk merespon kerentanan hukum tersebut Dan kami melakukannya melalui Pelatihan paralegal berbasis Pelatihan paralegal pengungsi berbasis komunitas Jadi, memang pendidikan HAM yang kami lakukan itu Terkait dengan pelatihan untuk para pengungsi Yang agar nanti dia juga Selain bisa membela dirinya Selain mengetahui hukum dan HAM Tapi juga bisa membantu Kawan-kawan pengungsi di komunitasnya Dan Memang Kita akan lanjut ke Jadi materi apa saja yang terdapat di dalam tulisan kami ini Boleh Next Jadi, di dalam tulisan ini Selain pendahuluan Kerentanan hukum dan pengungsi Nanti juga akan kami sampaikan Terus juga Yang ketiga Pemberdayaan hukum terhadap pengungsi sebagai kelompok rentan Di situ nanti juga akan kami jabarkan Dan yang terakhir penutup Lanjut Lanjut lagi Nah, ini bagian Bagian pertamanya Balik lagi Mas Palung Jadi, bagian yang pertama ini Terkait dengan pendahuluan Jadi Yang tadi saya sampaikan Ini kami mau memberikan pandangan Apa sih itu pengungsi Nah, ini mungkin Apa ya Hal yang tidak Yang Tidak terlalu awam untuk kawan-kawan ketahui Jadi Di sini ada konvensi pengungsi tahun 1951 Jadi Pengungsi itu apa sih Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan Akan penganiayaan yang disebabkan oleh Alasan ras agama kebangsaan Keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu Dan partai politik tertentu Berada di luar negara kebangsaannya Dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut Jadi memang Makanya itu beda dengan pengungsi yang kita kenal Jadi ini memang Terminnya Terminnya sekarang adalah Terkait dengan pengungsi dari luar negeri Jadi Saya lanjut Terkait dengan Jadi WNHCR itu adalah suatu organisasi PBB Yang memang fungsinya adalah mencatat Berapa jumlah pengungsi Dan juga memberikan perlindungan internasional Bagi pencari suaka dan pengungsi Yang di Indonesia itu juga ada WNHCR di Indonesia Dia diminta oleh negara Indonesia Untuk hadir di Indonesia Membantu pemerintah Terkait penanganan pengungsi Jadi per Februari 2023 Jumlah pencari suaka pengungsi di Indonesia Ada berapa sih Jadi jumlahnya ada 12.701 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia Jadi jumlahnya Besar dan itu juga tersebar di seluruh Indonesia Di beberapa kota Nah terus Terkait dengan hal tersebut Ada nggak sih sebenarnya payung hukum ya Untuk Pengungsi gitu ya Berada di Indonesia Jadi memang saat ini Sayangnya Indonesia belum ratifikasi konvensi 51 Tetapi kita sudah mengeluarkan Adanya peraturan presiden Nomor 125 tahun 2016 Itu adalah salah satu kerangka hukum Dalam penanganan pengungsi Nah tapi Sayangnya Di peraturan presiden tersebut Hanya mengatur Mengenai mekanisme teknis Penanganan Tanpa adanya regulasi Terkait dengan perlindungan HAM Secara komprehensif Jadi memang Apa sih namanya Ada beberapa tantangannya Nah Dilanjutkan dengan pengungsi Dan permasalahan hukum Yang tadi saya sampaikan bahwa Berkemungkinan besar Pengungsi Yang saat ini berada di Indonesia Itu berkaitan dengan Atau mengalami permasalahan hukum Kenapa? Karena tidak Mungkin yang banyak disorat adalah Pengungsi rohingya Yang datang Secara komunal Menggunakan kapal Yang kebanyakan memang terdampar di Aceh Tapi sebelum-sebelum itu banyak Bahkan saat ini Ada yang sudah sampai 12 tahun 10 tahun Itu mereka masih berada di Indonesia Dan belum Belum bisa ke negara Ke negara ketiga Jadi Indonesia Konteksnya di sini Masih menjadi negara transit Bagi pencari suaka dan pengungsi Karena Indonesia belum Meratifikasi konfensi 1951 Kita lanjut Masuk ke yang kedua Itu terkait dengan Kerentanan Kerentanan hukum Dan pengungsi sendiri Jadi kerentanan yang dialami pengungsi Itu umumnya Di identifikasi saat Memang mereka meninggalkan negaranya Saat mereka di jalan Saat mereka dalam perjalanan Menuju negara transit Terus hingga dia berada Di negara pemberi suaka Dan tinggal di negara tersebut Jadi ya konteksnya saat ini di Indonesia Jadi pengungsi misalnya Contohnya dari Yang paling besar adalah Pengungsi dari Afganistan Jadi misalnya dia pergi dari Afganistan Kerentanan itu sudah dimulai Sejak dia meninggalkan negaranya Nah Saat mereka berada di Indonesia Saat mereka berada di negara transit Kerentanan itu Kerentanan itu tidak hilang Jadi Berdasarkan Dan Berdasarkan catatan suaka Yang memang Kami sudah bekerja dari 2012 Tapi Database kami dimulai Sejak 2020 Sampai 2022 Selakan menerima aduan Sebanyak 274 aduan Jadi Kasusnya terkait apa saja sih Kasusnya Terkait dengan proses Kepengungsian Jadi ada namanya Ini ada dua dimensi Kalau untuk penanganan Pencari sokaan pengungsi Yang pertama adalah Terkait dengan proses Kepengungsiannya Yaitu proses Penentuan status pengungsinya Yang dilakukan oleh WANHCR Yang kedua Yang kedua pastinya Berkaitan dengan hukum domestik Yaitu berkaitan dengan hukum nasional Dan juga pelanggaran HAM Lalu Nah Terkait dengan Masuk ke permasalahan utama Dalam pemberian Bantuan hukumnya Pengaduan-pengaduan tadi Apa saja sih Permasalahan utama Yang dihadapi Oleh pengungsi Dan kami juga Dalam memberikan Bantuan hukum Yaitu terkait dengan Implementasi akses Terhadap keadilan Bagi pengungsi Faktor utamanya Apa? Faktor utamanya Bahasa Karena Mereka ada Berbagai Ada 51 negara Pencari sokaan pengungsi Yang berada di Indonesia Dan itu Tidak Tidak banyak Yang menggunakan Bahasa Indonesia Pastinya Itu sedikit sekali Yang bisa Yang bisa Berbahasa Indonesia Sebagian bisa Berbahasa Inggris Sisanya adalah Berbahasa Berbahasa Ibu Atau bahasa Dari negara asal Nah itu juga Menjadi Menjadi tantangan Dan nanti akan Kami elaborasi Lebih lanjut Terus juga Tantangan terkait Dengan pemberian Bantuan hukum Yang tadi Selain bahasa Antara pengungsi Dan kami Yang memberikan Bantuan hukum Juga apabila Masuk ke proses hukum Berkaitan dengan Aparat pengukum Bahkan Apa sih namanya Ya jangan kan Mereka tahu pengungsi Bahasanya saja Bahasanya itu Mesti menjadi Salah satu faktor Yang besar Terus Yang kedua Apalagi masuk ke Proses pengadilan Ini Karena kalau proses Masuk ke proses pengadilan Biasanya diminta Untuk penerjemah Tersumpah Atau juru bahasa Tersumpah Tapi sayangnya Untuk bahasa-bahasa Pengungsi itu Masih jarang Jadi alternasinya Adalah menggunakan Penerjemah Dari komunitas Lalu Sayangnya juga Tidak ada terjemahan Peraturan perundang-undangan Indonesia Berbahasa Bahasa pengungsi Jadi kebanyak Paling beberapa juga Bahasa Inggris Itu juga menjadi Salah satu tantangan Terus juga Minimnya kesadaran Akan kerentanan Terhadap pengungsi Jadi pengungsi juga Mesti di-encourage Bahwa Oh ya Hak kalian terbatas Ini yang hak-hak Yang bisa kalian dapat Tapi sayangnya Banyak hak-hak yang Masih terbatas Di Indonesia Dan itu juga Itu juga Itu juga Dibutuhkan Untuk memberikan Pemahaman Kepada kawan-kawan Pengungsi Jadi Itulah Salah satu Peran kerja Suaka Memberikan Pemahaman Pemberdayaan Dan juga Mendampingi Para pencari Suaka pengungsi Lanjut Mas Nah bagian ini Terkait dengan Konsep umum Pemberdayaan hukum Pengungsi Akan di-elaborasi Lebih lanjut oleh Anda Terima kasih Ya terima kasih Mbak Atika Mungkin bisa langsung Ke slide selanjutnya Jadi kami Mengambil Fokus dan topik Dari pendidikan ini Juga terkaitan dengan Pemberdayaan hukum Pengungsi Ada tiga poin penting Soal pemberdayaan hukum Pengungsi Yang kami coba Elaborasi Dan dikaitkan dengan Pendidikan HAM Secara umum Memang pemberdayaan hukum Pengungsi ini Poin pertama Dan poin kedua Dalam saat ini Sebenarnya Satu hal yang saling berkaitan Bahwa Tadi dengan Faktor-faktor Perantahan Terhadap implementasi hukum Perbedaan bahasa Dan minimnya Awareness Terhadap Eksistensi pengungsi Dan implementasi hukum Yang berkaitan Akhirnya Pemberdayaan hukum Mempunyai peranan penting Untuk mengisi gap Yang timbul Di komunitas ini Kemudian Pemberdayaan Pemberdayaan hukum Pengungsi Yang secara ideal Kami coba Capai Dalam program Setiap pusat Komunitas itu Menggambarkan situasi Dimana kemudian Pengungsi secara mandiri Dapat melakukan Advokasi Dapat melakukan Upaya-upaya Secara mandiri Dan komunal Sesama komunitas Pengungsi Untuk kemudian Dapat Membuat Perubahan Kebijakan Yang berkaitan Perlindungan Akasisi manusia Yang komprehensif Terhadap dirinya Pemberdayaan hukum Pemberdayaan hukum Duga terkait Dengan konteks Akses terhadap keadilan Konteks Akses terhadap keadilan Sediri merupakan Salah satu Hak dasar Yang tentunya Dilindungi Bagi seluruh manusia Tanda patrik Kecuali Termasuk juga Dengan pengungsi Yang berada di Indonesia Sehingga Pemberdayaan hukum Pengungsi Juga Situasi ideal Yang kemudian Kami Ingin capai Melalui upaya kami Adalah adanya Akses terhadap keadilan Yang komprehensif Dan adanya Minimal Minimalisir Tantangan-tantangan Yang terjadi Dan telah Dijelaskan Dalam Pemlaparan sebelumnya Next slide Pemberdayaan hukum Sendiri Dalam konteks Secara umum Itu dibagi Kedalam tiga poin Penting Yang pertama Adalah Peningkatan Pengetahuan hukum Atau biasa Juga dikenal Dengan Tahapan To not the law Secara singkat Dalam tahapan ini Sebenarnya Yang ingin dicapai Adalah Adanya peningkatan Pengetahuan hukum Peningkatan Implementasi hukum Yang berkaitan Peningkatan Pengetahuan Atau hak-hak dan Kewajiban Dalam implementasi hukum Yang berkaitan Yang termasuk Di dalamnya Berlaku terhadap Pengungsi Selanjutnya Setelah Setelah Tercapainya Peningkatan Terhadap pengetahuan Atau implementasi hukum Yang berkaitan Tentunya Pemberdayaan hukum Juga bertujuan Untuk adanya Peningkatan Penggunaan hukum Atau To use the law Yang dilakukan Atau dibelebitasikan Oleh komunitas pengungsi Dalam hal ini Penggunaan hukum Oleh komunitas pengungsi Ini tujuannya adalah Dalam rangka Menggunakan prosedur-prosedur Dokumen kesedia Dan dilindungi juga Menurut peraturan Pendungan undangan Terhadap pengungsi Untuk Untuk dalam Upaya melindungi haknya Untuk dalam Perlindungan hukum Dan juga Pelaksanaan hak Dan kewajiban Yang Yang dijamin Melalui peraturan Pendungan undangan Secara tertulis Terhadap pengungsi Di Indonesia Selanjutnya Terakhir Setelah adanya Peningkatan pengetahuan Peningkatan penggunaan Yang terakhir itu Terkait dengan Kontribusi berkelanjutan Pengungsi dalam Pengembangan hukum Tujuan dari Adanya tahapan ini Adalah kemudian Adanya kontribusi Secara menyeluruh Bagi pengungsi Untuk Adanya upaya Pengembangan hukum Yang bertujuan Untuk adanya Perlindungan Akasisi manusia Yang lebih komprehensif Terhadap dirinya Dan komunitasnya Selanjutnya Masuk ke dalam Pendidikan HAM Pendidikan HAM Yang kami gunakan Itu dalam Konteks pelatihan paralegal Pelatihan paralegal Berbasis komunitas Pengungsi Itu kami lakukan Semenjak tahun 2019 Saat ini Sudah terdapat Kurang lebih sekitar 40 paralegal Berbasis komunitas Pengungsi Yang telah terlatih Melalui pelatihan paralegal Yang kami lakukan Pendidikan HAM Tentunya kami gunakan Sebagai salah satu Metode dan aspek utama Dalam Perangkaian modul Perangkaian materi Pelaksanaan Dan pemaparan materi Pada setiap pelatihan Yang kemudian Tujuan dari pelatihan paralegal Ini sendiri Juga untuk Meningkatkan adanya Upaya-upaya Pemberdayaan hukum Berbasis Akasisi manusia Yang kemudian Turunannya adalah Adanya upaya Advokasi Dan upaya Perjuangan Secara mandiri Bagi komunitas Pengungsi Untuk adanya Perlindungan Akasisi manusia Yang lebih Komprehensif Pelatihan paralegal Berbasis komunitas Pengungsi Pelatihan paralegal Pengungsi Berbasis komunitas Ini Masih banyak Tantangannya Sebenarnya Salah satunya Adalah Karena Keterbatasan sumber daya Dan juga Cakupan Akhirnya Sejauh ini Pelatihan paralegal Yang kami laksanakan Masih sebatas Jabodetabek Saja Pengungsi yang berada Di sekitaran Jabodetabek Selain itu Kami juga Melihat Pada saat Pelaksanaan Prosedur pelatihan Masih terdapat Perbedaan Awareness Perbedaan Pemahaman Soal konsep dasar Akasisi manusia Konsep dasar Pentingnya Pemberdayaan hukum Bagi pengungsi Yang ini Juga kemudian Menguatkan peran Penting dari pendidikan HAM sendiri Dalam pelaksanaan Pelatihan paralegal kami Untuk kemudian Setidaknya Salah satu tujuan Salah satu Keluaran yang timbul Adalah adanya Pemahaman Secara merata Bagi peserta Untuk Pentingnya Perlindungan HAM Dan juga pentingnya Kerja-kerja Pemberdayaan hukum Berbasis komunitas Kami Mengukur ini Melalui metode Post-test dan Pre-test Dan dari Pelatihan yang kami Lakukan Keluaran tersebut Tercapai Dalam arti Adanya penyelamatan Pengetahuan Dan awareness Mengenai konsep Yang pentingnya Peran paralegal Berbasis komunitas Dan Adanya peran Paralegal Berbasis komunitas Yang terlihat Di komunitas Sedikit Mungkin slide terakhir Oh ya Sudah penutup Terima kasih Mungkin itu Sekian Pengaparan dari kami Terakhir mungkin Boleh mas Di slide terakhir Itu ada kontak Di suaka Kami sangat terbuka Untuk kerjasama Maupun diskusi lanjutan Kami sangat terbuka sekali Untuk dihubungi Melalui kontak Terima kasih Teman-teman Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Masih sebatas Misalnya Karena terjadi banjir Atau bencana alam Yang lainnya Gitu loh Tapi Mungkin juga Semoga saya salah Kalau misalnya Melihat pengungsi Yang dari Negara lain Itu kita berpikirnya Langsung Imigran Padahal Belum tentu Padahal bisa saja Mereka sedang Berada di negara Untuk transit Dan menuju negara Yang memberikan suaka Mohon koreksi Bila saya salah Kemudian Pengungsi ini menjadi Kelompok yang rentan Baik di negaranya sendiri Di negara transit Maupun Di negara pemberi swaka Karena seringkali Banyak Kasus yang terjadi Misalnya Dalam proses Kepengungsian Tadi itu Status Pengungsinya tidak jelas Kemudian Sponsorship yang juga Tidak jelas Solusi Jangka panjangnya Tidak ada Implementasi Hukumnya Secara nasional Tidak ada Tidak ada Payung hukum Yang maksudnya Kemudian Tentu saja Dengan Dengan Kerentanan tersebut Banyak terjadi Pelanggaran HAM Problem yang sering Saya dengar juga Dari teman-teman Yang bekerja Dengan para Pengungsi Itu Permasalahan Bahasa Jadi ketika Melakukan Pemberdayaan Itu Kesulitannya Selalu di Persoalan bahasa Termasuk juga Dalam memberikan Informasi-informasi Tentang kebijakan-kebijakan Hukum Yang ada di Negara kita sendiri Misalnya Tidak ada Terjemahan Yang dapat Mereka baca Dengan bahasa Ibunya Seperti itu Jadi Saya coba Tarik kesimpulannya Bahwa pendidikan HAM Itu menjadi hal Yang sangat penting Untuk memberikan Pemberdayaan hukum Apada para pengungsi Kemudian juga Melakukan pelatihan Para legal Untuk Para pengungsi Itu juga Menjadi Hal yang Yang perlu Didorong Dan Supaya mereka Bisa melakukan Implementasi Avokasi Terhadap Kasus Pengungsian Sendiri Lebih jauh Nanti kita akan Diskusikan Selanjutnya Yang terakhir Sekali lagi Terima kasih Amin